Syederalun angin kencang yang melanda keopaten Pidijaya sejak minggu 18 Agustus 2024 malam, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat, menyebabkan 25 atap rumah warga Gampong Deh Pangwar rusak. Selain itu juga atap menasah Dusun Belang Ara ikut hancur di Terjang Badai. Ratusan warga Dusun Belang Ara Gampong setempat membersihkan seluruh material sisa atap bagian menasah yang hancur porak-poranda. Ketua Tuhapit Gampong Deh Pangwar, Tengku Sofian kepada Senaminews.com pada Senin 19 Agustus 2024 mengatakan, angin kencang yang terjadi usai sholat maghrib itu telah mengakibatkan kerusakan atap rumah warga serta menasah di desa tersebut. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Atas bencana alam ini, pihaknya berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk meringankan beban warga yang rumahnya rusak. Sementara itu masyarakat saling bergotor royong membersihkan seluruh material atap menasah serta memperbaiki atap rumah yang terdampak musibah. Ketua Tuhapit Gampong Deh Pangwar, Tuhapit Gampong Deh Pangwar Tuhapit Gampong Deh Pangwar, Tengku Sofian. Ini kapan terjadi bencana badan ini? Tuhapit Gampong Deh Pangwar, Tengku Sofian. Tuhapit Gampong Deh Pangwar, Tengku Sofian. Tuhapit Gampong Deh Pangwar. Tengku Sofian. Tuhapit Gampong Deh Pangwar, Tengku Sofian. Tuhapit Gampong Deh Pangwar, Tengku Sofian. T efis berkat gerakan kudaya mencapai sekitar 100 juta. Sekitar itu ya? Ararat-arat itu atap pak? Atap. Dari PD, idrisismaielserambinus.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih.